Hai nah terus pemberiannya gimana Bang pemberiannya gini gampang banget kita ambil dulu dua buah ikan cereng nah ini satu udah ketangkop jadi yang satu ini kita biarkan dia hidup teman-teman ikannya ya jadi kita taruh fungsinya apa ya jadi yang hidup ini nantinya akan dikejar-kejar sama sama dia Oh dia merasa makanan hidup nih gitu karena memang kura-kura itu senang berburu jadi lebih senang dikasih pakan-pakan hidup seperti ikan atau ulat Hongkong gitu ya jadi biarkan yang satu itu hidup untuk dikejar-kejar sama sih kura-kuranya ya malah dia makan Halo apa kabar sahabat Kura Fedia di seluruh Indonesia kembali lagi di channel Kura Fedia tentunya hari ini hari Sabtu saya juga mengucapin Selamat Hari Natal bagi kalian yang beragama Nasraniah semoga Tuhan memberkati di video kali ini apa sih yang mau kita bahas teman-teman kita kena aja lagi ya jadi sambil kita bahas Kena dari pertanyaan-pertanyaan subscriber selama kemarin nih jadi di video kali ini apa ya sih yang mau kita bahas jadi ada subscriber kurapedia yang bertanya Bang panjang banget ya intinya pasca sembuh dari fenomena kenapa kura-kura dia makannya drop teman-teman atau nafsu makannya berkurang nah menarik nih ya saksikan terus video ini jangan di skip-skip dan jangan lupa bantu subscribe tentunya nah pada dasarnya gini kura-kura yang tidak mau makan itu banyak banget penyebabnya guys jadi ya salah satunya mungkin bisa dibilang pasca dia sakit dia tidak mau makan gitu ya bahkan sebelum sakit dan pas lagi sakit pun dia sudah tidak mau makan teman-teman jadi kalau misalkan pasca dari sakit fenomena ini gitu ya mungkin ya bener dia tidak mau makan cuman yang pertama dipastikan dulu nih temen-temen si sahabat ini cek dulu gitu ya maksudnya apakah dia udah bener-bener 100% sembuh dari fenomianya gitu nah yang kedua jika dia memang sudah sembuh dari si fenomena gitu ya nah pastikan dulu nih matanya udah melek atau belum gitu kan udah nggak ada mangap-mangap gitu ya jadi penemianya udah sembuh udah nggak ada mangap-mangap udah nggak mengambang gitu karena dicek matanya masih melek atau eh sorry masih merem atau udah melek gitu karena biasanya kalau penyakit fenomena ini jika sembuh tuh yang ketinggalan adalah matanya masih merem teman-teman nah terus apa dong bang yang harus saya lakukan biar si kura-kura saya mau makan lagi gitu nah intinya gini pada dasarnya kalau dia kura-kura brazil kura-kura brazil itu perhakus banget teman-teman karakternya ya untuk makanan jangan ke makanan untuk temennya aja bisa digibeng gitu kan jadi intinya kalau misalkan dia masih masuk game dari kura-kura brazil mau yellow belly atau kura-kura brazil yang ada mob-mobnya gitu ya nah itu nantinya dia akan mau makan cuman memang masalah waktunya aja jadi yang kita treatment ini adalah bukan dia mau makan atau enggaknya tapi masa waktunya gitu nah kan semakin cepat dia mau makan otomatis semakin baik dong untuk pertumbuhan dan untuk kesehatannya gitu nah semakin dia lama tidak mau makan otomatis ya bisa sakit lagi bisa sakit lagi karena imunitas dari si kura-kura ini bisa drop kalau kelapaan tidak mau makan teman-teman kalau di kasus sahabat kita yang satu ini kan ketika di komen dia bilang udah ngasih udang udah ngasih segala hal ya kenapa dia masih belum mau makan bisa jadi mungkin belum waktunya ya tapi disini aku juga mau nge-share ya jadi pengalamanku sehabis kura-kura terkenal frenomia gitu ya itu nggak pernah aku kasih pelet udang ketimbuk atau apa itu biasanya aku kasih kalau kura-kura baru sampai di rumah gitu ya baru datang baru sampai di rumah dia adaptasi baru aku kasih pakan yang amis-amis gitu nah kalau yang baru sembuh itu biasanya aku kasih dia ikan teman-teman nah mau tau treatmentnya kayak apa yuk kita sekalian ya maksudnya mumpung lagi dijemur jadi sekalian kita contohin saya contohin bagaimana sih cara ngasihnya ya teman-teman ya nah kalau kalian mengikuti apa short videonya dari kurapedia teman-teman jadi disini ada kura-kura yang berhasil sembuh dari si penomia ya ini adalah kura-kura Brazil ada gen yellow belly nya juga ya teman-teman jadi doi ini sembuh dari penomia nah teman-teman nah terus gimana sih dia bisa langsung lahap untuk makan nah pertama untuk menghilangi 100% apa sih penyakit penomia kita harus sering-sering jemur dulu guys gini nah kalau udah dipastikan dia memang udah tidak ada penyakit jangan takut untuk digabung dengan yang lain ya jadi itu selalu aku gabung nah kenapa sih biar cepet-cepet kita gabung juga karena kalau misalkan lagi makan dia ada ras hasrat terpancing untuk rebutan makanan itu adalah tipikal atau karakter dasar kura-kura Brazil rebutan makanan teman-teman ya jadi kalau udah 100% penomianya udah dipastikan sembuh gabung aja sama yang lain nggak usah takut dan sering-sering dijemur kayak seperti ini ya jadi biar 100% penomianya mati oke ya nah hal kedua yang aku lakukan aku nggak langsung kasih makan pelet udang kering atau segala hal ya waktu dia memang belum mau makan memang dia belum mau makan ketika baru sakit itu dia tidak mau makan tapi alhamdulillah nya kura-kura yang ini bahkan ketika dia sakit dan matanya masih bengkak lagi mau menuju penyembuhan ada di short video ya dia sudah mau makan teman-teman karena waktu itu aku nekat aku gabung aja lah gitu biar imunnya dia naik ya barangkali jika digabung sama teman-temannya dia jadi yang rasa rasa seneng atau gimana kita nggak tahu gitu jadi imunnya dia naik terus ah si doi akhirnya mau makan gitu nah disini aku sering treatment dia ikan teman-teman jadi disini ikan yang aku gunain itu adalah ikan cere teman-teman itu jadi aku memang setok ikan cere untuk makan-makan kura-kura aku di rumah nah terus pemberiannya gimana Bang pemberiannya gini gampang banget kita ambil dulu dua buah ikan cere nah ini satu udah ketangkop jadi yang satu ini kita biarkan dia hidup teman-teman ikannya ya jadi kita kita taruh fungsinya apa ya jadi yang hidup ini nantinya akan dikejar-kejar sama dia Oh dia merasa makanan hidup nih gitu kan karena memang kura-kura itu seneng berburu jadi dia lebih senang dikasih pakan-pakan hidup seperti ikan atau ulat Hongkong gitu ya jadi biarkan yang satu itu hidup untuk dikejar-kejar sama masih kurang-kurangnya ya malah dia makan jadi yang satu hidup nah yang satu lagi gimana Bang gitu nah yang satu lagi kita ambil ya nah ini kita matikan teman-temannya jatuh indah lillahi maaf 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 nah jadi yang satu lagi ini kita matikan teman-teman Nah kalau biasanya aku tuh aku matiinnya aku belah dua badannya gitu ya Kenapa karena ada darahnya nah darahnya itu buat mancing si amis-amisnya ini kura-kura gitu jadi biar yang satu dia terpancing dia mau ngejar-ngejar yang satu lagi terpancing untuk amisnya ya Nah ini berhubung dia udah mau makan jadi enggak usah kita belek ya teman-teman kasihan jadi gitu jadi kita belah atau juga bisa juga kita matikan matikan aja gitu kan diemin kayak gini misalkan nantikan lama-lama dia juga mati terus kita kasih nah tapi itu biasanya kura-kura nggak mau dia maunya dibelah dibelah tuh maksudnya biar daging dalemnya keluar bau amisnya keluar karena ada darahnya gitu nah itu terpancing doi untuk makan gitu ini kita kasih lagi dulu Hai nah dengan metode ini juga nggak langsung instan ya teman-temannya butuh waktu ber beberapa hari lah ke depan cuman ini yang paling efektif dari pengalamanku yang pernah aku coba daripada langsung pakai udang pokoknya yang mati yang nggak bergerak gitu ya walaupun amis dia susah untuk terpancing mau makan gitu nah kalau misalkan udah pakai ikan gabungin aja kayak gini teman-teman biar mereka rebutan makanan gitu semakin ada makanan rebutan dia semakin ikut-ikutan ikut-ikutan itu untuk rebutan makanan juga ya akhirnya kemakan besoknya mau makan mau makan mau makan gitu ya yang lupa nih hari Sabtu lagi cerah banget jemur kura-kura kalian semua ya karena berhubung si surya lagi terlihat teman-teman lagi menampakkan diri sekarang kita lanjut yuk kuras kolamnya sambil mereka berjemur dan kita kasih makan teman-teman nah kita lagi waduh ini kok mati filternya ya wah mati teman-teman filternya padahal kecolok nah kalau misalkan teman-teman menemukan kasus seperti ini filter ini mati nah teman-teman jangan langsung mengasumsikan kalau si filter ini ini rusak ya nggak jadi pertama cek dulu nih ininya barangkali keputar sama teman-teman awalnya tidak ya jadi tidak dia tetap dalam posisi terbuka tapi dia tidak mau menyedot nah ini kira-kira Kenapa jangan langsung teman-teman asumsikan kalau ini mati ya Oke segitu dulu video KNA kali ini semoga dapat membantu pertanyaan dari si subscriber ini subscriber setiap kurapedia tentunya jadi intinya pastikan dulu cek dulu bahwa si kura-kura 100% dia sudah sembuh ya kalau misalkan memang dia sudah sembuh sudah aktif sudah mau kesana kesini itu tinggal masa waktunya aja sama treatment makanannya yang diganti gitu ya Oke sekian dulu di video kali ini semoga dapat membantu informasi teman-teman yang memiliki kura-kura di rumah Oke terima kasih sudah menonton selamat hari libur salam tempurung bye-bye